Terima kasih telah menonton Tetapi apa jadinya kalau tempe disulap menjadi sajian perkedel yang memiliki rasa yang nyaris sempurna? Tempe terkadang dianggap makanan kelas bawah Padahal tahukah Anda bahwa sepotong tempe memiliki kandungan nutrisi serta gizi yang hampir sama dengan sepotong daging? Tempe cukup terjangkau dijual di sekeliling kita Karenanya mengonsumsi tempe dari sekarang merupakan hal yang baik untuk dilakukan Jika Anda biasanya hanya mengolah tempe menjadi menu sederhana seperti digoreng saja Coba kreasikan olahan tempe Anda Resep perkedel tempe ini bisa jadi salah satunya Perpaduan tempe yang gurih serta bumbu yang cukup lengkap Akan menghadirkan sajian perkedel yang gurih serta menggoda selera Sebagai saran, pilihlah tempe yang masih segar Jangan menggunakan tempe yang agak lama karena rasa perkedel akan berubah menjadi tinggik dan kurang enak Bahan yang dibutuhkan antara lain Tempe sebanyak 200 gram Potong dan kukus Tapung terigu sebanyak 4 sendok makan Telur sebanyak 2 butir Daun bawang sebanyak 1 batang Iris halus Bawang merah sebanyak 4 butir Iris halus Minyak goreng secukupnya Selanjutnya siapkan bumbu halus Yaitu Bawang putih sebanyak 5 siung Garam halus sebanyak 1 sendok teh Untuk baluran tepung Tapung terigu sebanyak 3 sendok makan Lada bubuk sebanyak 1.4 sendok teh Selanjutnya siapkan bumbu halus Yaitu Bawang putih sebanyak 5 siung Garam halus sebanyak 1 sendok Untuk baluran tepung Tapung terigu sebanyak 3 sendok makan Lada bubuk sebanyak 1.4 sendok teh Garam halus secukupnya Cara membuat perkedel tempe Pertama kita siapkan dahulu wadah Kemudian masukkan tempe kukus Bumbu halus Daun bawang Irisan bawang merah dan 1 butir telur ayam Aduk hingga rata dengan tangan bersih Sambil remas tempe agar agak hancur Tambahkan tepung terigu Pertama Lalu aduk lagi hingga merata kembali Cicipi rasa agar sesuai selera Jika terasa kurang asin Masukkan sedikit garam halus dan campur kembali Ambil adonan dan bulatkan Jangan terlalu kecil dan pipikan sedikit Lakukan sampai adonan habis dan sisikan Di wadah terpisah Pecahkan telur ayam dan kocok lepas Jangan lupa siapkan juga bahan baluran tepung Dalam wadah yang lain dan aduk hingga rata Yang ketiga Balurkan perkedel tadi dalam kocokan telur Kemudian gulingkan ke dalam bahan baluran tepung terigu Tekan-tekan agar tepung menempel dengan sempurna Sisikan Terus yang keempat Balurkan perkedel tadi dalam kocokan telur Kemudian gulingkan ke dalam bahan baluran tepung terigu Tekan-tekan agar tepung menempel dengan sempurna Sisikan Terus yang keempat Sipakan wajan bersih dan tuangkan minyak goreng Kemudian panaskan dengan api sedang Goreng perkedel tempet sampai kuning kecoklatan Angkat, tiriskan dan perkedel tempe siap untuk disajikan Bagaimana mudah bukan? Oke selamat mencoba untuk semua Semoga berhasil silahkan bila berkenan klik tombol subscribe gratis Berlangganan aneka resep masakan kuliner tradisional Dan tinggalkan pertanyaan bila diperlukan Berbagi kepada yang membutuhkannya Oke sampai ketemu di video dari saya selanjutnya Salam kreasi rasa wassalam Terima kasih telah menonton!